Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Joshua Saya Joshua Dan mungkin hari ini Kedua kalinya saya bertemu dengan Cak Nun dan Gai Kanjing Karena yang pertama kan dulu di belakang Dan hari ini juga saya Sudah Memantapkan Saya sudah memantapkan Cuman tinggal Saya menyerahkan Meterai itu di Sampaian Cak Nun Ada suatu satu pertanyaan Yang menurut saya itu Itu adalah stempel atau Meterai dari Cak Nun apabila Cak Nun itu menjawabnya Saat tadi saya Mendengarkan Gai Kanjing Solawat Jujur terus terang saya merasa Merasa Nyanyian itu saya dengarkan Saya rasakan semakin ke dalam Semakin ke dalam Semakin ke dalam lagi Sampai sedalam-dalamnya Sampai saya itu merasa Tidak Tidak ada Tidak ada Sesuatu Saya susah menjelaskan Karena itu rasa Hanya saya yang bisa Yang saya bisa Merasakan Dan pertanyaan saya adalah Di saat kita mau Memasuk ke Muslim Saat kita mau masuk Islam Otomatis kita harus Membaca kalimah Zadat Yang artinya Kita harus Bersaksi Bahwa ada Nabi Muhammad Dan tiada Tuhan Selain Allah Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah Dan Saya bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah Di sini yang saya Saya tanyakan Itu Maksud dari Bersaksi itu sendiri Karena menurut saya Bersaksi itu Bukan cuman Sekedar iman Tetapi Kita harus Menyaksikan sendiri Dan Menjadi Paseksen itu sendiri Itu yang Ingin saya tanyakan Terima kasih Oke Nyoncewe Longso Loya Bota-bota Bota 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 Jadi Ada Pernyataan Allah Alhamdulillah Sintra Jinn Latu Dirigul Absor Wahwayud Dirigul Absor Wahual Latiful Hobil Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Atau Dinilai Atau Dikenali Atau Diapapun Dikapai Dikapai Oleh Absor Itu Maksudnya Makhluk-makhluknya Wahwayud Dirigul Absor Tapi Allah Bisa Mencapai Dan Melihat Mengenali Mendalami Apapun Saja Makhluk-makhluknya Jadi Bersaksi Kepada Allah Itu Tidak Tidak Diharuskan Untuk Mengetahui Allah Tapi Mengetahui Kehadiran Allah Nah Kehadiran Allah Ya Gampang Banget Aku Suka Wetengi Ibu Mubian Singongkon Apakah Kamu Berinisiatif Sendiri Keluar Dari Perut Ibumu Apa Ibumu Ngeden Kekoyopono Singodot Kowe Itu Kan Semua Keajaiban Anda Lihat Tangan Anda Lihat Saraf Saraf Anda Ini Gumun Banget Aku Aku Singga W Orang Ini Lha 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 Punya Ketangguhan Ketangguhan Sebagaimana Yang Kaki Empat Itu Berarti Struktur Tulang Tulang Harus Sedemikian Rupa Cara Teknologis Cara Asitektural Dibikin Sehingga Dia Punya Ketangguhan Nah Itulah Kehadiran Allah Jadi Onong Ini Nek Sayyidina Abu Bakar Itu Untuk Menemukan Allah Menemukan Kehadiran Allah Maksudnya Kan Allah Mengatakan Rasulullah Mengatakan Salatlah Seakan Engkau Melihat Allah Kalau Engkau Tidak Bisa Melihat Allah Seakan Maka Dia Melihat Bahwa Allah Melihat Mukan Begitu Jadi Memang Tidak Mungkin Manusia Rasaku Rasaku Nabi Musa Rasulullah Tidak Tidak Ada Kemungkinan Pada Makhluk Untuk Bisa Tidak Bisa Melihat Allah Nah Abu Bakar Itu Untuk Mengenali Kehadiran Allah Itu Dengan Cara Proses Kultural Atau Pergaulan Tidak Mengalami Pergaulan Terus Menyadari Kebesaran Allah Mek Sayyidina Umar Itu Dia Mengalami Benturan Dia Butuh Radikalitas Supaya Menjumpai Allah Jadi Misalnya Masuknya Dia ke Islam Adalah Ketika Dia Marah Marah Dan Hampir Menempelang Adiknya Yang Perempuan Itu Ketika Membaca Sebuah Ayat Nah Dia Butuh Peristiwa Radikal Untuk Mengenali Hadirnya Allah Kalau Sayyidina Usman Dia Butuh Nimbang Untuk Mengenali Allah Kalau Sayyidina Ali Dia Tidak Perlu Proses Karena Ali Ali Bin Abi Talib Itu Kehadiran Allah Ngetirai Berarti Orang Godong Gumun Kue Jagung Kue Gejek Jagung Sesok Cukul Itu Kan Kehadiran Allah Jadi Jadi Urusannya Sekarang Bukan Allah Tapi Kehadiran Allah Karena Allah Yang Terjadi Tidak Mungkin Dicapai Oleh Manusia Nabi Musa Disuruh Menghadap Kesuatu Arah Di Gunung Dan Gunung Yang Meletus Sampai Nabi Musa Pingsan Dan Saya Napatil Sama Gai Tempat Duduk Nabi Musa Itu Aku Lung Gunung 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 Kue Cairan Karena Dia Meledak Ketika Allah Ditagih Nabi Musa Untuk Bisa Melihat Wajah Terus Aku Mbatin Nabi Musa Berlaku Tidak Bukur Gini 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 6.30 Gini Melaku Curam Ada Tiga Gunung Gunung Yang Terakhir Kira Kira 85 Derajat Dan Jantur Bukur Turam Banget Gini Gunung Yang Terakhir Sak Rong Langkah Leren Abot Banget Sukar Banget Medannya Sampai Nabi Musa Meneng Runung Gini Menggolai Kusya Allah Padahal Waktu Itu Belum Ada Warung Ketika Saya Sampai Kanjeng Banyak Warung Jadi Di Satu Gunung Itu Kira Kira Ada Tiga Warung Nanti Di Terakhir Islam Yanto Hampir Bingsan Dia Tiduran Di Warung Yang Terakhir Di Atas Gunung Tursina Yang Terakhir Itu Saya Mas Bobit Itu Juara Satu Naik Gunung Nabi Musa Itu Karena Konsentrasinya Bukan Nabi Musa Konsentrasinya Mencari Ake Maka Dia Sangat Semangat Naik Nah Ake Itu Juga Jangan Lupa Ake Itu Namanya Yakut Kalau Masa Arab Rasulullah Itu Disebut Di Dalam Khasana Islam Yakut Tadi Saya Lantunkan Muhammadun Basarun Walai Sedimentasi Berpuluh Puluh Abad Yang Kemudian Menjadi Sebuah Mutiara Yang Tidak Terlawan Keindahan Dan Mahalnya Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Sekali lagi Jawaban Untuk Anda Adalah Bukan Menemukan Allah Jadi Anda Tidak Perlu Bersaksi Atas Itu Kan Posisinya Keyakinan Mas Bukan Posisi Ma'rifat Mas Bukan Posisi Kenyata Posisi Keyakinan Maka Namanya Iman Kalau Kelihatan Mata Bukan Iman Ya Jadi Gini Mas Apa Bedanya Akal Sama Iman Ilmu Sama Iman Sesuatu Yang Bisa Kamu Capai Itu Yang Kamu Gunakan Adalah Ilmu Tapi Sesuatu Yang Tidak Bisa Kamu Capai Kamu Mencapainya Dengan Iman Nah Iman Itu Hanya Itu Sebuah Jarak Tapi Kita Percaya Lagu Kelangan Iman Terhadap Allah Yang Hadir Dalam Hidup Mukan Angel Juga Jadi Sahadat Sebenarnya Posisinya Iman Makanya Syarat Rukun Iman Bukan Rukun Ma'rifat Tapi Rukun Iman Maka Bersahadat 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 Adalah Salah Ekspresi Iman Atau Perisiwa Iman Percaya Hadirnya Adalah Pantulannya Tajallinya Bukan Allah Dan Nabi Musa Kan Perisiwanya Gitu Nabi Musa Kan Nabi Musa dan Allah menuruti kamu lihat gunung itu begitu dia noleh gunung semaput karena tidak mungkin Nabi Musa pun yang sangat dekat dengan Allah Nabi Musa itu judulnya gelarnya adalah kalimullah juru bicaranya Allah berarti kan sangat dekat sama Allah Nabi Ibrahim itu halilullah sahabat karibnya Allah tapi bukan juru bicara Nabi Nuh itu rukullah Nabi Isa juga rukullah kalau Nabi Muhammad SAW habibullah dan juga lebih dekat lagi dari sahabat dekat kalau halilullah kan sahabat dekat sahabat Nabi Ibrahim itu sahabat tapi Nabi Muhammad berkasih nah gue beruntung melumpuk nengke-nengke mergaono kanjeng Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah kekinasihnya Allah dan kita adalah orang yang juga mengasih dan cinta Rasulullah SAW dan sekarang kita bingung mikir kanjeng Nabi ngerti acara ini di luara nah gue mau tatakoni kanjeng Nabi kira-kira mesem apa menggerut gue ngomong mesem kira-kira 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 nabi mangkel apa nesu apa seneng seneng nah dari mana kamu tahu kok seneng kira-kira nabi itu penglihatan batin itu kesimpulan dari hatimu kesimpulan dari ruhmu kan begitu mas jadi jadi pertanyaan anda itu mudah dijawab tapi angel dicapai gitu dia mas kira-kira ya oke bismillah merokin bahwa Pak saya mohon maaf atas semua kurang-kurangan saya cukup mas ya gimana cukup saya ya cukup-cukup cukup ya oke walaupun masih abu-abu nanti ya ya kuncinya lagi iman mas itu iman bukan mahrifat atau pengetahuan bukan ilmu tapi iman iman itu sesuatu yang diyakini bukan sesuatu yang diketahui karena Allah mustahil diketahui Allah hanya bisa diimani kan begitu bukan Allahnya hanya tapi kita hanya bisa mengimani Allah bener ya oke saya mohon izin kita sudah masuk ke hari minggu lebih dari satu jam kita akhiri bersama tak cahit tak dongak ke gue kabe atimun jaluk nangun kusti Allah selama dilanturkan oleh kaya ikan jeng ini Anda memohon kepada Allah aku ngetergi muka-muka Allah bermurah hati untuk mengabulkan kebutuhan-kebutuhan Anda bukan keinginan tapi kebutuhan Anda Allahumma salli wa salli itu teori ilmu kalam tapi kalau menurut teori teori yang gampang kalau sekarang nyatanya ada bumi berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi yang ingin menolak bumi berarti gagal jadi apa? Tuhan tapi masalahnya disoal kalau dia gagal jadi Tuhan berarti mantan Tuhan nah itu mari perkora lagi kan nah makanya ini hanya pengandeian itu keruote ilmu kalam itu hanya pengandeian artinya pengandaian karena akal manusia itu terbatas, diberi rangsangan, pengandaiannya begitu tapi sama-sama tidak mungkin kan ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu tidak, berarti yang satu gagal jadi Tuhan berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah nah nanti kalau itu kamu pakai, ada teori baru, nanti ada Tuhan berikutnya, mungkin lebih canggih nah itu repot kan, makanya itu kan repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi nah sama-sama tidak memperbaiki belajar Tauhid, tidak memperbaiki model Qur'an dan ini mudah sekali, siapapun bisa nah Raihsa ya kafir, kalau Tauhid kok keliru kan ini buat urusan salafi, kalau orang menghubungi kafir, kalau Tauhid kalau Raihsa berarti kafir ini saya memegang pulpennya, ini saya memegang amplop HP mau HP, kan nggak ada suaranya nanti kali ini pulpen, wujud, ini pulpen, wujud, ini HP, wujud, terus ini saya benturkan suara ini wujud atau nggak? wujud, nah ketika HP dan pulpen ketemu, bahasa Arabnya apa? istimak, kumpul ketika saya renggangkan, pisah kumpul sama pisah ini wujud apa nggak? ya keliru kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa nggak wujud? nggak, nggak wujud, yang ada itu pulpen sama HP kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul, kalau dipisahkan orang namanya pisah sekarang kumpul sama pisah itu ada airnya nggak, ada fisiknya nggak? nggak, itu disebut Amrun Iktibaryun seperti saya, saya ini punya Bapak namanya Giener Salim, Giener Salim punya Bapak namanya Mbah Nur Sam misalnya itu juga nggak wujud Bapak saya dulu dikatakan dia Bapak karena ada anaknya saya berarti diharani Bapak itu nggak gantung nanti anak jadi zaman belum punya anak, dia itu belum bisa dikatakan Bapak beliau barengduin anaknya saudarani, Bapak barengduin putuh saudarani Mbah lalu ini bunuh, sifat kebapakan, sifat keanaan wujud apa nggak? ya nggak wujud yang hak-hak-hak wujud itu Giener Salim sekarang saya bahak wujud tapi keanaan kebapakan ini saling menunggu tidak ada anak, darah ini Bapak, tidak ada putuh darah ini Mbah tapi yang darah ini putuh itu apa? Zahid misalnya ya Zahid itu putuh, ya Zahid itu jadi Zahid Zahid sekali diputuh, jadi mbah apa aku ngomong ini? Zahid, binis batnya Mbah itu putuh binis batnya putuh itu Mbah misalnya seperti ini berarti Zahid itu putuh tambah ya Zahid yang pasti bener Zahid Zahid, aku ilmu kalah lalu ini anak Nabi Isa itu Pengerahan berarti Pengerahan itu pernah lama tidak punya Tuhan karena Tuhannya lahir kemudian ya pas langit bumi itu Nabi Isa itu Pengerahan itu makanya ini pinternya Nabi Musa jadi ciri utama ulama itu Fatona cerdas karena Nabi Musa itu tahu nifati Pengerahan itu gagal padahal sifatnya seru ketika ditanya Fir'aun ya Musa Tuhan kamu itu siapa? wawah robul alamin jawabnya Nabi Musa itu robus sama wawati berarti semuanya bisa mengerani langit bumi karena Fir'aun ini berkelit setahu saya kalau saya jalan-jalan di bumi itu itu tidak ada yang Tuhan kecuali saya ma'alim tulakum min ilahi nawa khairi yang jadi Tuhan saya soal kemungkinan Tuhan di langit begini Musa saya akan pilih tahaman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab asbab as samawati fa'at toliya ilahi ilahi Musa soal kemungkinan Tuhan di langit aku nyuruh arsitektur saya supaya bangun piramida nanti saya akan melihat Tuhannya Musa mau saya tantang walhasil kalau kemungkinan di langit mau ditantang kalau di bumi saya tahu Fir'aun Tuhan itu Fir'aun terus Nabi Musa punya jurus kedua ini kalau sampai niru tawqid model Qur'an itu lebih gampang yang menuhani mbah-mbah kamu dulu itu separuh pengawal Fir'aun itu langsung mu'min kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-bahnya dulu ada itu tanpa Tuhan karena Tuhannya baru lahir apa? kemudian itu terus nah ini pentingnya kuja separuh kaumnya Fir'aun itu menyimpan imannya karena kalau Fir'aun Tuhan tidak masuk akal mbah-bahnya dulu-dulu ada berarti kalau Fir'aun Tuhan mbah-bahnya dulu tanpa apa? tanpa Tuhan nah itu kuja nah kuja kedua yang mudah lagi menurut Qur'an itu begini sekarang misalnya ya yuriduwah bikumul yusra'wah itu menghendaki mudah itu kalau kita maknani itu gampang misalnya begini ini yang ada nyata dalam sejarah ada berhala terpahat dari batu namanya Lata Uzza Manat Lata Uzza Manat terus ada yang beberapa yang namanya tidak disebut Qur'an kata Hubal kata Hubal oleh orang-orang kafir jahiliya Lata itu disembah dikatakan Tuhan Uzza juga dikatakan apa? Tuhan itu kata Allah itu harus itu hanya nama yang kamu ciptakan makanya Allah menghentikan kalau barang tidak benar saya kaburasi kalimatan takhruju minnaf wahim ini ini tidak ada yang terjadi terutama di Singapal Qur'an misalnya aku darani mustafaiku ganteng mustafaiku suge itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya tapi hakikatnya tidak ada nyata ini orang ganteng nyata ini orang suge tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut misalnya saya bilang wah Ruhi ini rambutnya lurus alim, ganteng, pinter ini hanya kalimat yang keluar dari mulut tapi kan tidak ada kenyataannya nah ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan itu kalimat yang keluar dari mulut kalau hakikatnya ya batu bukan Tuhan hakikatnya itu batu berarti namanya pengeran latak uzaiku batu apa pengeran? batu nah makanya kalau Allah mengkritik orang kafir misalnya Allah dikatakan punya anak Yesus itu Tuhan ngintikannya Allah ngintikannya Allah nawa kaburas kalimatan takhruju min afwahim sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah tapi yang kadung keluar dari mulut mereka jadi kalimat nomor dua ada kalimat yang memang benar seperti saya mengatakan satu ditambah satu dua dua ditambah dua empat jadilah ilah ilwah itu sudah wujud sebelum sedunia mengaku ilah ilah ilwah itu sudah ada apa belum? kalau bedai sebelum ada orang islam di seluruh dunia Allah satu itu sudah wujud belum? sudah kenyataan ini sudah ada belum? sudah berhubung sudah kita hanya menyaksikan ashadu saya bersaksi aklamu saya tahu karena sudah ada makanya dibuat fa'lam anna hula ilah wong sudah ada kita tinggal tahu tinggal bersaksi nah kalau yang tidak ada itu dikatakan pun tetap tidak ada itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut barangnya tidak ada itu sebetulnya kalimatan takhruju min afwahim iya kuluna illah jadi kalimatnya itu ada tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada faham mulanya ciri utama agama itu kulja'al haqq wa zhaqal batil barang hat itu pasti ada yaitu Allah barang batil pasti tidak ada pengiran telu itu tidak ada watu jadi pengiran itu tidak ada santai ngasari tidak ada yang aku mati itu tidak ada makanya kalau aku mau santai itu saya tidak menolak santai saya tidak menolak santai tidak ada yang menolak karena percaya aja aja tidak harus mati raku paham jadi ini memang tidak ada kalau misalnya tapi kalau aku mati ada yang mati ada yang mati ada yang mati itu jadi santai itu biasa anak mati kena santai itu biasa ke beli di struk kena virus saya bilang kalau di pantai ini santai itu malah lambat kadang telung dino lagi mati cest peleng truk cest peleng truk pesawat jadi ini itu yang paling menolak ini adalah bab-bab sebenarnya tawuk itu gampang buatan jelimet makanya Allah melatih kita yuriduwa andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat latar dan uzah itu apa tidak usah ada orang islam tidak ada orang kafir tidak usah intervensi pasti mereka menjawab itu batu andekan Isa, Yesus itu dipampang di dunia orang poling orang islam kafir tidak ada intervensi pasti akan bilang itu manusia tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan latar uzah dicitrakan itu Tuhan itu disebut wamakaru wamakarawa jadi dimakru dia di desain sedemikian terima kasih terima kasih